kita lihat ya, disini ada masih cukup air kita tarik airnya ke atas ke kolom penampungan disini kita saring, sebenarnya di dalam ada bagu geolid, ada saringan atau filter aquarium, pasir dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami Minaglewongfarm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar kali ini kita akan membahas sistem budidaya lele khususnya sistem ras, atau recirculating aquaculture system kalau kita membicarakan sistemnya, berarti kita tidak membicarakan kolamnya guys, mau kolam terpal, kolam bulat, kolam kotak, kolam loncong, kolam persegi panjang ataupun budid damber itu sama saja sebenarnya ya yang membedakan ini sistem yang kita gunakan kali ini yang kita gunakan adalah sistem ras sistem ras ini katakan mampu tebar lebih padat dan ramah lingkungan guys sistem ras ini tidak menyisakan limba sedikit pun ya kenapa sistem ras ini mampu tebar lebih padat dan dikatakan sistem budidaya ikan yang ramah lingkungan apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem ras ini nanti akan kita bahas kita kupas sampai tuntas ya ya sih jangan di skip videonya biar gak salah paham biar pahamnya gak salah untuk yang belum subscribe kasih subscribe dulu kasih like bunyikan juga loncengnya biar nanti gak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif tentunya yang akan kita sampaikan oke sekarang kita langsung mulai masuk ke topiknya guys kita pahami dulu seperti apa sih sistem ras ini sebenarnya sistem ras ini sudah lama kita gunakan guys khususnya untuk di budidaya ikan hias seperti ikan koki dan ikan koi jadi sistem ras ini dari air kolam yang mau kita buang itu kita masukkan ke chamber filter guys chamber filternya karena ikan lele ini terkenal dengan padat tebar tinggi makannya rakus dan makanannya juga protein tinggi maka filternya ini juga bukan filter kaleng-kaleng yang kita pakai beda dengan ikan hias ya yang padat tebarnya sangat longgar makanannya juga sedikit jadi kalau kita pakai filter yang filter aquarium itu saja sudah mampu guys tapi kalau untuk budidaya lele itu kalau kita pakai filter itu saja tidak akan mampu ya karena kita tahu makanannya segitu banyak makanannya protein tinggi juga dan padat tebarnya juga sangat ekstrim jadi kita juga harus menggunakan sistem yang luar biasa canggih dan bukan kaleng-kaleng jadi seperti apa filter sistem meras yang bagus itu akan saya jelaskan di cuplikan video berikut ini berikut adalah beberapa keunggulan atau kelebihan budidaya lele sistem meras mampu tebar lebih padat sistem meras ini mampu tebar antara 1000 hingga 2000 ekor lele per meter kubik airnya hal ini dikarenakan proses pengolahan air atau proses pengurayan kotoran yang dikeluarkan oleh ikan berada di luar kolam budidaya produk yang dihasilkan lebih higienis karena kondisi air yang selalu dipantau dan diolah dengan menggunakan berbagai macam filter bahkan air akan direkondisi terlebih dahulu sebelum masuk ke kolam budidaya sehingga air akan benar-benar baik untuk dikembalikan lagi ke kolam budidaya sistem ras ini sangatlah hemat dalam penggunaan air khususnya untuk air sumber karena sesungguhnya pemakaian air sumber juga harus dibatasi dan diperhatikan penggunaannya agar tetap terjadi keseimbangan dan ketersediaannya hal ini berbeda dengan sistem budidaya yang lain seperti sistem bioflok misalnya walaupun dalam sistem bioflok kondisi tingkat kegeruan air atau jumlah floknya dipantau dan airnya dikendalikan dengan bakteri pengurai namun ketika mencapai titik jenuh dan melebih batas floknya maka air akan dibuang juga pada akhirnya jika dalam sistem ras ini air yang terbuang sangatlah sedikit karena jika air yang keruh atau jenuh dengan kotoran yang dikeluarkan oleh ikan maka air akan dialirkan dari saluran pembuangan menuju chamber filter untuk melalui berbagai macam proses filterisasi berikut adalah gambaran proses filter pada sistem ras agar lebih mudah untuk anda pahami air yang dikeluarkan dari kolam budidaya masuk melalui saluran pembuangan masuk ke filter mekanis untuk mengalami proses pengendapan disini biasanya terdapat beberapa chamber dan filter yang digunakan bisa menggunakan icu sabut kelapa jaring nelayan dan filter aquarium lalu setelah mengalami proses pengendapan air akan masuk ke filter biologis hal ini bertujuan untuk menguraikan amonia dan mengubah nitrit menjadi nitrat agar tidak berbahaya untuk ikan yang kita budidaya dan untuk perkembang biakan bakteri pengurai ini biasanya pembudidaya menggunakan biopol ring keramik karang jahe atau yang lainnya setelah mengerami proses filter biologis air akan disterilisasi dengan sinar UV hal ini bertujuan untuk mengurangi bakteri jahat yang bisa menyebabkan penyakit atau gangguan lainnya pada ikan yang kita budidaya setelah itu air masuk ke chamber rekondisi biasanya disini air akan direkondisikan agar cocok untuk lingkungan hidup ikan yang kita budidaya biasanya menggunakan airasi untuk menambah jumlah oksigen yang terlarut dan menggunakan kapur dolomit atau pupuk NPK untuk mengatur pH atau tingkat keasaman airnya barulah kemudian air dikembalikan ke kolam budidaya jadi seperti itulah cara kerja dan keunggulan budidaya lele sistem ras sekian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat salam santun salam satu hobi salam seprofesi salam sukses petani ikan air tawar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat